Intro Selamat pagi, apa kabar semuanya? Nah, setelah pagi ini saya melaporkan dari Trendless Raya FNM Saya akan melaporkan tentang bagaimana pembelajaran penjas yang ideal Dalam laporan kali ini, pembelajaran penjas yang ideal secara teorisi Evaluasi pendidikan jasmani yang ideal juga secara teori Dan tentang supervisi pembelajaran pendidikan jasmani secara teorinya Untuk itu, marilah kita lihat secara bersama-sama paparan berikut ini Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif Mengembangkan potensi dirinya Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan Pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia Serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara Prof. Dr. Musli Lutan mengatakan bahwa Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan Yang mempergunakan alat berupa permainan, aktivitas jasmani, atau olahraga Tujuan yang ingin dicapai bukan hanya perkembangan fisik Berupa keterampilan, termasuk juga kebukaran jasmani Tapi juga perkembangan lain seperti perkembangan sosial Perkembangan esensi anak, bahkan juga perkembangan moral Berikut ini pernyataan dari beliau Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan Yang mempergunakan alat berupa permainan, aktivitas jasmani, atau olahraga Tujuan yang ingin dicapai bersifat menjemuk Yang ingin dicapai bukan hanya perkembangan fisik Berupa keterampilan, termasuk juga kebukaran jasmani Dan juga perkembangan lain seperti perkembangan sosial Dan perkembangan insensi anak, bahkan juga perkembangan moral Penjasor es yang ideal adalah proses pendidikan Meliputi jasmani, rohani, jiwa, sosial, dan spiritual Yang dilakukan secara sadar dan terencana Dalam aktivitas jasmani dan atau olahraga Agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan dasar Dalam bidang olahraga dan kesehariannya Sedangkan pengertian evaluasi adalah Menurut terus rilutan, evaluasi merupakan proses penentuan nilai Atau kelayakan data yang terhimpun Sedangkan dalam Permendiknas No. 20 tahun 2007 Disebutkan bahwa penilaian pendidikan adalah Proses pengumpulan dan pengolahan informasi Untuk menentukan pencapaian hasil belajar Beserta didik Evaluasi pendidikan adalah Kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan Terhadap berbagai komponen pendidikan Pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Sebagai bentuk pertanggung jawaban penyelenggaran pendidikan Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 Ayat 18 Sedangkan dalam Lampiran Permendiknas No. 41 tahun 2007 Disebutkan bahwa evaluasi proses pembelajaran Dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan Evaluasi penyelesa orkes yang ideal adalah Proses evaluasi yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan Penyusunan alat evaluasi Pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti Yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik Pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik Supervisi Arti sematik supervisi pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Adalah pembinaan yang berupa bimbingan Dan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya Dan peningkatan pada mutu mengajar dan belajar pada khususnya Sedang menurut Purwanto Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan Untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya Dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif Alfonso, Feit, dan Neville Mendefinisikan Supervisi pembelajaran adalah perilaku yang dirancang secara resmi Oleh organisasi yang secara langsung mempengaruhi perilaku guru sedemikian rupa Sehingga memudahkan murid-murid belajar dan mencapai tujuan lembaga Supervisi pencasorkes yang ideal Menurut saya adalah Jika dilakukan menurut langkah-langkah Bimbingan, pembinaan, bantuan Yang dilakukan kepala sekolah dan atau pengawat sekolah Kepada individu guru Dengan menggunakan instrumen tertentu Secara terencana untuk peningkatan mutu kompetensi dan kinerjanya Oke, tadi itu adalah pamparan tentang evaluasi pembelajaran Tidikasi senang Dalam hal teori vital report Atas perhatian dan kerjasamannya Saya sampaikan, terima kasih Sampai berjumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax